Ola pertemuan sangat sepi, dan hanya ada dua orang yang berbicara. Lin Yujing menatap Master Pavilion Siling, matanya yang seperti pedang perlahan berubah menjadi dingin. Tetapi Master Pavilion Siling tidak takut sama sekali, dan terus berbicara, kami telah mempersiapkan operasi ini sejak lama, dan telah mengirimkan murid-murid terbaik kami. Lusinan Sekte telah mengumpulkan lebih dari 300 ribu pasukan elit, dan dengan bantuan mata-mata yang kami tanam di Sekte Peerless, persona Sekte Peerless telah kami hancurkan, pasukan ratusan ribu orang yang menyerang Sekte Peerless, yang tidak memiliki bantuan eksternal dan tidak memiliki sistem pertahanan, hanyalah terlalu mudah mendapatkan tubuh dewa juga bukanlah suatu kejutan. Namun, mengapa ratusan ribu orang ini tidak mampu melindungi tubuh dewa, dan tubuh tersebut direnggut dalam perjalanan? Bagaimana orang yang membantai ratusan ribu murid kami mengetahui rute pulang kami? Mengapa mereka menyerang tepat setelah kita mengambil alih tubuh dewa? Pemimpin Sekte Lin, bukankah menurut Anda semua ini sangat kebetulan, dan sangat mengejutkan? Begitu dia mengatakan ini, hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Wajah Lin Yu Jing sudah sangat suram, dia menatap Master Pavilion Siling dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang ingin dikatakan oleh Master Pavilion Siling, katakan saja. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Master Pavilion Siling berkata dengan acu-ta'acu, Istana Kaisar Jing Yu tidak berpartisipasi dalam operasi ini, dan bahkan tidak mengirimkan satu murid pun. Kalau begitu bolehkah saya bertanya kepada pemimpin Sekte Lin, ketika kita merebut tubuh dewa dan bersiap untuk kembali ke aliansi, orang-orang Istana Kaisar Jing Yu Anda. Di mana mereka saat itu? Beraninya kamu? Apakah kamu mencurigai pemimpin Sekte Lin? Seorang Tao berjubah panjang dengan mulut lancip, pipi monyet, dan janggut segera membanting meja dan berteriak keras. Dia dipanggil Li Ji, dan awalnya adalah pemimpin Sekte-Sekte Surgawi. Setelah Sekte Surgawi dihancurkan, dia melekatkan dirinya pada Lin Yu Jing, dan menjadi tetua Istana Kaisar Jing Yu. Tetua Li, mohon jangan salah paham, saya hanya ingin mengklarifikasi hal-hal, dan tidak berniat mencurigai pemimpin Sekte Lin. Kata Master Pavilion Siling dengan acuh-ta'acuh. Anda. Li Ji ingin mengatakan sesuatu, tapi saat ini, suara lain datang dari sisi lain. Pertanyaan guru Pavilion Siling sangat penting bagi kami. Orang-orang kami berjuang dengan nyawa mereka di garis depan, tetapi kami masih tidak tahu apa yang dilakukan murid-murid Anda. Orang yang berbicara juga adalah pemimpin Sekte, dan kekuatannya berada di atas Master Pavilion Siling. Tidak buruk, aku sangat tertarik dengan apa yang dilakukan orang-orang di Balai Kaisar Jing Yu. Pemimpin Sekte Lin tolong beritahu aku yang sebenarnya. Pemimpin Sekte Lin, tolong beritahu saya di mana anggota Sekte Anda berada. Pemimpin Sekte Lin, apakah kamu tidak akan mengatakan apapun? Menurutku, kita harus jujur satu sama lain tentang masalah ini. Orang-orang di aula pertemuan tidak bisa lagi tenang. Mereka semua berdiri dan berbicara. Tatapan semua orang terfokus pada Lin Yu Jing. Mata mereka dipenuhi dengan keraguan dan kewaspadaan. Lin Yu Jing tidak berbicara. Dia hanya memandang orang-orang ini dengan tenang. Suara orang-orang perlahan-lahan meninggi dan semakin keras. Pada akhirnya, mereka perlahan-lahan memudar. Namun, fokus aula pertemuan telah bergeser dari keraguan Lin Yu Jing ke keraguan orang-orang terhadapnya. Murid Sekte Ku, secara alami ada di Istana Kaisar Jing Yu milikku. Jangan bilang kamu tidak tahu. Lin Yu Jing mendengus. Dia sebenarnya tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, dan juga memahami bahwa orang-orang ini hanya melalaikan tanggung jawab. Ketika mereka bersiap untuk operasi ini, Sekte Surgawi ini sebenarnya berkolusi satu sama lain dan meminta Istana Kaisar Jing Yu untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini, tetapi bertindak sebagai cadangan untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga. Lin Yu Jing juga tahu apa maksudnya. Mereka khawatir orang-orang Istana Kaisar Jing Yu terlalu kuat. Jika mereka diizinkan untuk berpartisipasi, tubuh dewa mungkin akan diambil oleh orang-orang Istana Kaisar Jing Yu di tengah jalan. Oleh karena itu, Lin Yu Jing tidak mengirimkan satu orang pun untuk operasi ini. Tidak hanya itu, Sekte Surgawi ini telah mengirimkan sejumlah besar mata-mata ke sekitar Istana Kaisar Jing Yu untuk memantau mereka. Banyak orang, termasuk Master Pavilion Sealing, sebenarnya mengetahui bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Istana Kaisar Jing Yu. Namun, jika dia ingin mengatakannya, dia harus mengatakannya. Pertama, jika dia mempunyai keraguan seperti itu, maka dia dapat menjelaskan kepada rakyatnya mengapa hal ini terjadi. Hanya ada satu alasan, Istana Kaisar Jing Yu, yang bersekutu dengan mereka, mungkin telah mengkhianati mereka. Kalau begitu, itu bukan kesalahan Sekte itu, tapi kesalahan Istana Kaisar Jing Yu. Master Pavilion Sealing ingin menggunakan Lin Yu Jing untuk menenangkan orang-orang di Sekte tersebut. Pemimpin Sekte lainnya juga berpikir demikian. Lin Yu Jing secara alami tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, tapi dia tidak menunjukkannya. Pemimpin Sekte Lin, Istana Kaisar Jing Yu milikmu kuat dan berkuasa. Bagaimana mungkin tidak mudah bagimu untuk menghindari kami sebagai mata-mata? Kata Master Pavilion Sealing dengan acuh tak acuh. Lalu, menurutmu di mana orang-orang dari Istana Kaisar Jing Yu berada saat itu? Lin Yu Jing sepertinya tidak ingin membantah lagi. Dia segera duduk dan bertanya. Begitu dia selesai berbicara, semua orang berhenti berbicara lagi. Sepasang mata tertuju pada Master Pavilion Sealing. Wajah Master Pavilion Sealing sedikit jelek, tetapi saat ini dia sudah menunggangi seekor harimau dan tidak punya jalan keluar. Dia memandang semua orang yang hadir, mengambil nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, pemimpin Sekte Lin, orang-orang dari Sekte Anda, saat itu. Apakah mereka benar-benar tidak mengikuti kita ke Sekte Peerless? Pada akhirnya, mereka masih takut pada Lin Yu Jing. Master Pavilion Sealing mengungkapkan maksudnya dengan bijaksana. Lelucon yang luar biasa, karena Istana Kaisar Jing Yu mengatakan bahwa mereka tidak akan pergi, mereka tidak akan pergi. Apakah Master Pavilion Sealing masih perlu mempertanyakan hal ini? Tetapi, Master Pavilion Sealing masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Yu Jing sudah tidak sabar. Dia langsung menyela, cukup, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda tidak perlu mempercayakan tanggung jawab kepada saya lagi. Ola pertemuan menjadi husuk. Lin Yu Jing langsung berkata, sekarang, tubuh dewa telah diambil. Kita memiliki musuh yang lebih besar untuk dihadapi. Tidakkah kamu memikirkan siapa musuh ini? Mengapa kamu masih menanyaiku di sini? Tidakkah menurut Anda ini hanya membuang-buang waktu? Jika saya, Lin Yu Jing, benar-benar mengirim orang untuk membunuh ratusan ribu murid Anda, dan kemudian mengambil tubuh dewa, lalu mengapa saya, Lin Yu Jing, mencari Anda untuk bekerja sama? Lagipula, aku tidak akan mendengarkan omong kosongmu di sini. Dia percaya bahwa Istana Kaisaran Bulu yang mengejutkan tidak dapat melakukan ini. Semua orang kaget dan tercengang. Sekarang, saya dapat memberitahu Anda bahwa ada kekuatan yang mungkin lebih kuat daripada Istana Kaisar Jing Yu yang telah lama terlibat dalam masalah ini. Tubuh dewa pasti ada di tangan mereka. Yang harus kita lakukan sekarang adalah temukan kekuatan ini dan ambil kembali tubuh dewa. Butuh waktu untuk menyerap tubuh dewa, jadi kita masih punya kesempatan. Yang paling ingin saya dengar sekarang bukanlah Anda menanyai saya di sini, tetapi Anda bisa memberitahu saya beberapa informasi tentang kekuatan ini. Apakah kamu mengerti? Semua orang terdiam. Master Pavilion Si Ling juga duduk dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Lin Yu Jing menunggu sebentar. Melihat semua orang masih tidak mengungkapkan pikirannya, kemarahan di matanya semakin meningkat. Jika ada orang yang tidak ingin bertahan dalam aliansi ini, Anda dapat pergi kapan saja. Jika Anda masih ingin tinggal di sini, saya harap itu kamu tidak akan begitu acuh-ta'acuh. Pikirkan baik-baik tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya tidak punya waktu untuk menenangkan Anda di sini. Jika Anda sudah memikirkannya dengan matang, datang dan beritahu saya. Saya tidak akan tinggal lama. Setelah berbicara, dia langsung keluar dari pintu, meninggalkan para pemimpin sekte abadi di aula. Melihat ini, Li Ji buru-buru mengikutinya. Aula pertemuan kembali hening. Semua orang saling memandang. Pada akhirnya, mereka tidak banyak bicara dan pergi. Keduanya langsung terbang keluar dari perkemahan aliansi sementara dan terbang menuju istana Kaisar Jingyu. Kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka meninggalkan perkemahan. Bajingan-bajingan itu sungguh tercelah. Mereka benar-benar berani mempertanyakan pemimpin sekte. Mereka sungguh ceroboh, terutama Master Pavilion Si Ling itu. Dia bahkan tidak melihat identitas dan kekuatannya. Dia justru berani memprovokasi pemimpin sekte. Benar-benar menyebalkan. Sepanjang jalan, Li Ji tidak bisa menutup mulutnya. Dia terus berbicara tanpa henti, mengeluh tentang para pemimpin sekte dari sekte abadi. Lin Yu Jing tidak peduli. Tidak banyak ekspresi di wajahnya. Kemarahan sebelumnya juga telah hilang. Sepertinya dia selalu berpura-pura. Li Ji memandang Lin Yu Jing dengan kecurigaan di dalam hatinya. Dia tidak bisa tidak bertanya, pemimpin sekte, apakah kamu tidak marah? Orang-orang itu benar-benar memperlakukanmu seperti ini. Marah? Apa yang perlu dimarahi? Kecurigaan mereka benar. Meskipun mereka telah mengirimkan mata-mata untuk mengawasi bagian luar istana Kaisar Jing Yu, saya memang telah mengirim pasukan untuk mencegat dan membunuh mereka di tengah jalan. Lin Yu Jing berkata dengan ringan. Ah, lalu, 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 apakah terjadi sesuatu pada tim itu? Tidak, tapi mereka menemukan lokasi medan perang. Menurut laporan mereka, medan perang telah diisolasi oleh penghalang yang sangat kuat. Mereka tidak bisa masuk, apalagi menghancurkannya. Mereka hanya bisa meminta bantuan dari sekte tersebut. Namun, pada saat orang-orang sekte itu tiba, semuanya sudah berakhir. Sebenarnya seperti ini. Lalu sebelumnya di ruang pertemuan. Dulu di ruang pertemuan hanya untuk pertunjukan. Alasan saya marah hanya untuk membuat mereka merasa takut. Lin Yu Jing berkata dengan acuh-ta'acuh, setelah mengalami masalah ini, kekuatan sekte abadi ini telah menurun drastis. Sangat mudah untuk menjinakkan mereka. Mereka, bagaimanapun, Istana Kaisar Jingyu saya tidak kehilangan kekuatan apapun. Karena itu masalahnya, maka pemimpin sekte. Mengapa kamu tidak membawa sekte-sekte ini saja ke Istana Kaisar Jingyu ku? Meski kekuatan mereka menurun, mereka masih memiliki kekuatan yang besar. Jika kita bisa menelan sekte abadi ini, kekuatan Istana Kaisar Jingyu saya pasti akan meningkat banyak. Li Ji cepat berkata. Tidak. Lin Yu Jing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kali ini, sekte abadi ini telah menderita kerugian besar. Pengadilan Surgawi telah mengarahkan pandangan mereka pada mereka. Jika kita menelannya sekarang, pengadilan Surgawi pasti akan turun tangan. Pada saat itu, itu akan terjadi. Akan merepotkan. Terlebih lagi, kita tidak mendapatkan tubuh dewa, tidak ada gunanya menelannya. Lebih baik meminjam tangan mereka untuk menemukan tubuh dewa. Meskipun kita dapat mengambil sumber daya dari sekte abadi ini untuk memperluas kekuatan kita, kita tidak dapat mengambil koneksi mereka. Banyak dari sekte abadi ini sudah tua dan memiliki dasar yang kuat di alam Surgawi. Kita tidak dapat mengambil hal-hal ini apapun yang terjadi. Yang kita butuhkan sekarang adalah ini, jadi kita tidak dapat menyentuh sekte abadi ini untuk sekarang. Mendengar ini, Li Ji mengangguk, pemimpin sekte bijaksana. Bawahan inilah yang berpandangan sempit. Lin Yu Jing menatap ke depan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan khawatir. Tidak menelannya sekarang bukan berarti tidak menelannya di masa depan. Sekte abadi ini telah kehilangan begitu banyak elit dan telah menderita kerugian besar. Jika Istana Kaisar Jing Yu benar-benar ingin bergerak, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri, namun, lucunya mereka belum menyadarinya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menggunakan seluruh kekuatan kita untuk menemukan kekuatan yang mengambil tubuh dewa. Saya hanya ingin tahu, kekuatan itu, apakah sekelompok orang atau satu orang. 1047 Setelah perintah Su Yun diberikan, orang-orang yang bertanggung jawab atas empat sekte abadi dengan cepat mengambil tindakan. Dia membawa Faseles kembali ke sekte pencarian abadi dan menunggu para elit dari sekte abadi lainnya tiba. Qin Qianlon, Wei Ming dan Xing Bai sudah lama tiba di sekte pencarian abadi untuk mendiskusikan rencana tersebut dengan Su Yun. Sekelompok orang duduk di aula. Semua orang tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka semua menatap Su Yun, yang matanya terpejam seolah sedang memikirkan sesuatu, dan setelah beberapa lama, dia perlahan berbicara. Setelah semua orang berada di posisinya, kita akan berangkat dari barat, berputar ke belakang pintu kubah, dan pertama-tama melancarkan serangan dan mendadak ke pintu segi delapan. Pintu segi delapan. Semua orang terkejut. Ya, pintu segi delapan. Su Yun berdiri, dengan lambayan tangannya, selembar kertas berpendar terbang keluar dari telapak tangannya, kertas itu terbelah menjadi potongan-potongan seperti kepingan salju di udara, pusaran air dengan cepat tersusun, berubah menjadi peta cahaya yang menyilaukan. Su Yun menunjuk ke area yang dipenuhi awan biru tebal, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah sekte kuba awan biru. Pertama-tama kita akan berkumpul di sini, dan kemudian mengirim unit garda depan untuk memprovokasi pintu segi delapan. Orang-orang lainnya akan pergi berkeliling dan melancarkan serangan diam-diam. Tujuan operasi ini masih sama seperti sebelumnya, untuk menjarah sumber daya. Jika situasinya kritis, kita bisa langsung membunuh mereka. Mengerti. Kata Su Yun. Dipahami. Semua orang mengangguk. Namun, Sing Bai mengungkapkan ekspresi keraguan, dan bertanya, Tuan, karena kita akan mengambil tindakan melawan aliansi, pertama-tama kita harus menyingkirkan yang lemah, karena kita telah mengambil tindakan, maka pihak lain akan menyadarinya. Cepat atau lambat, jika kita menyingkirkan yang lemah, kita bisa mengakhiri pertempuran dalam sekejap, dan menghadapi lebih banyak sekte abadi sebelum pihak lain bisa bereaksi. Bukankah itu lebih baik? Tapi pintu segi delapan ini dianggap sangat kuat di antara aliansi sekte abadi. Jika kita menemukan orang sekuat itu sejak awal, aku khawatir ketika kita merobohkan pintu segi delapan, aliansi abadi sekte sudah merasakan kita dan akan berkumpul bersama. Pada saat itu, akan sulit bagi kami untuk mengambil tindakan melawan sekte lain. Itu benar, Su Yun mengangguk, tapi kemudian menggelengkan kepalanya, tapi analisismu salah. Sing Bai terkejut. Namun, suara Su Yun terdengar lagi, Sekolah Delapan Harmoni dianggap sebagai sekte abadi tingkat menengah dan atas di dunia abadi, tapi itu di masa lalu. Setelah mengalami kejadian ini, sebagian besar elit di Sekolah Delapan Harmoni telah meninggal secara mengenaskan, dan kekuatan mereka telah turun ke level sekte abadi tingkat menengah. Kami sekarang memiliki tiga sekte abadi tingkat menengah dan atas, dan satu sekte abadi tingkat menengah dan bawah. Bagaimanapun juga, Tuanku, Master Sekte dari Delapan Gerbang Bersatu, Penguasa Langit Empat Lautan, adalah seorang makhluk abadi yang terkenal di dunia abadi sejak dahulu kala. Saya khawatir hal ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Dia sendirian, meskipun gerbang ke Delapan Bersatu menderita banyak korban, fondasinya masih utuh. Kudengar semua penghalang dan sistem pertahanan lain di dalam dan di luar gerbang ke Delapan Bersatu secara pribadi dibuat oleh Penguasa Langit Empat Lautan. Penghalang ini sangat kuat, dan dikatakan bahwa beberapa dari mereka bahkan telah terpesona olehnya, memungkinkan mereka membunyikan alarm dan melakukan serangan balik. Xing Bai sangat ragu-ragu, tapi dia hanya mengatakan apa yang dia pikirkan dan khawatirkan. Meski ini bukan kata-kata yang bagus, Su Yun tetap sangat senang mendengarnya. Bagaimanapun, Xing Bai saat ini sudah berdiri di sisi semua orang dan mempertimbangkan masalahnya, yang merupakan hal baik bagi Su Yun. Tidak berwajah, Su Yun berteriak ke arah pintu. Seorang pria jangkung dan tegap yang mengenakan topeng masuk pada waktu yang tidak diketahui. Aura pria itu sangat berat, dan setiap langkah yang diambilnya, menimbulkan perasaan takut dan gentar. Melihat orang ini masuk, beberapa orang yang hadir merasakan tekanan tak berbentuk menerpa mereka. Pada saat itu, Xing Bai dan yang lainnya tahu bahwa kekuatan orang ini mungkin tidak kalah dengan mereka, dan setidaknya merupakan eksistensi pada tahap keempat dari alam abadi yang mendalam roh. Pada tingkat spirit mendalam abadi, kesenjangan antara makhluk abadi seringkali sangat besar. Bahkan jika yang satu lebih rendah dari yang lain, itu akan seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tapi kemudian, orang ini berjalan lurus di depan Su Yun, berlutut dengan satu kaki, dan dengan hormat membungkuk kepada Su Yun, Tuan. Ya, bangun. Su Yun menganggup dan berkata acuh tak acuh. Ya. Dengan mengatakan itu, Faseles berdiri dan berdiri di samping seperti pilar. Setelah melepas seratus armor pertempuran dan mengenakan topeng, tidak ada yang tahu apa identitas aslinya. Apa pendapatmu tentang kekuatannya? Su Yun menunjuk ke arah Faseles dan bertanya. Dia. Mereka berempat memfokuskan pandangan mereka pada Faseles. Su Aner saling memandang dengan cemas, dan Qin Qianlon berbicara lebih dulu, kekuatannya tak terduga, luar biasa. Jika kamu bertarung melawan Qianlon, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya? Ini, Qin Qianlon ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya. Kalau begitu, 50 per 50. Ini. Kalau begitu ayo kita lakukan ini dulu. Kamu bilang dia bisa mengalahkanmu, dan aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Bisakah kamu mengalahkannya dalam waktu 2 jam, dan bahkan membunuhnya? Su Yun bertanya. Tentu saja tidak, Qin Qianlon menggelengkan kepalanya. Lalu, dengan metode forceas Empyrean, bisakah dia membunuhnya dalam waktu 2 jam? Ini, Qianlon tidak berani melebih-lebihkan. Bagaimana kalau setengah jam? Itu tidak mengejutkan. Bahkan Empyrean 4 lautan tidak bisa membunuh makhluk sekuat itu dalam waktu setengah jam. Di alam abadi, aku khawatir hanya ada segelintir orang yang berani melakukannya, Qin Qianlon berkata dengan lugas. Kalau begitu tidak ada masalah. Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh, kita punya setidaknya setengah jam, cukup bagi kita untuk mengambil tindakan. Terlebih lagi, kita bahkan mungkin tidak membutuhkan setengah jam. Ketika mereka berempat mendengar ini, mereka semua tercengang dan menatap Su Yun dengan bingung. Tuanku, apa maksudmu dengan ini? Ini sangat sederhana. Su Yun menunjuk ke Faseles lagi, kali ini, dia akan menunda forceas Empyrean. Dia? Apakah dia sendirian? Ya. Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh. Tuanku, meskipun ahli ini tampaknya tidak lemah, jika hanya dia, aku khawatir dia tidak akan mampu menunda Empyrean Empat Laut. Jika Empyrean Empat Laut ingin melepaskannya dan menghentikan kita, ahli ini tidak akan bisa menghentikannya. Xing Bai berkata dengan ekspresi khawatir. Namun, begitu dia mengatakan ini, jejak kedengkian melintas di mata Su Yun. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, tujuan saya kali ini belum tentu menelan delapan sekte persatuan. Jika saya dapat memanfaatkan kesempatan ini, saya masih ingin melakukan sesuatu yang lain. Tidak ada yang bersuara dan menatap Su Yun dengan kaget. Tapi saat Su Yun berbicara lagi, suaranya terdengar dalam. Jika kita bisa membunuh Empyrean Empat Laut, itu akan lebih baik lagi. Ah. Semua orang berteriak kaget. Xing Bai berdiri dan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dihentikan oleh tangan Su Yun yang terangkat. Xing Bai, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tetapi ada beberapa hal yang kamu tidak akan pernah tahu apakah kamu akan berhasil jika kamu tidak melakukannya. Forseas Empyrean sangat kuat dan memiliki jaringan yang luas. Jika kita berhasil membunuhnya, itu akan baik-baik saja, tetapi jika kita gagal dan membiarkannya melarikan diri, itu pasti akan membawa bencana besar bagi empat sekte abadi kita. Namun, kita tidak punya pilihan selain membunuhnya kali ini. Wajah Su Yun menjadi dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, The Forseas Empyrean adalah makhluk abadi yang terkenal di dunia abadi, tetapi ada rumor bahwa Forseas Empyrean telah mengembangkan teknik rahasia dari alam jahat sejati dalam beberapa tahun terakhir. Yang abadi ini teknik ini sangat kejam, dan dapat memurnikan orang hidup menjadi pil, melahap seluruh budidaya dan wilayahnya. Empyrean empat laut mengandalkan teknik rahasia ini untuk meningkatkan budidayanya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa peningkatan budidayanya di beberapa tahun terakhir ini sedikit tidak normal? Itulah kebenarannya. Qin Qianlong menganggup dan berkata, Saya mendengar bahwa Empyrean empat laut pernah menghancurkan sekte abadi kecil yang hanya beranggotakan tiga ribu orang, dan menangkap mereka semua hidup-hidup. Namun, tidak ada yang tahu di mana tiga ribu orang ini sekarang. Masalah ini terungkap oleh seorang murid dari delapan harmoni sekte. Murid itu sepertinya mengetahui kebenaran, dan dia tidak tahan dengan metode kejam Empyrean empat laut, jadi dia melaporkannya ke pengadilan abadi. Pengadilan abadi juga mengirim orang ke sana, tapi aku tidak tahu metode apa yang digunakan Forseas Empyrean, tapi dia benar-benar mengirim orang-orang dari pengadilan abadi. Adapun murid yang melaporkannya, tidak ada kabar tentang dia. Saya kira dia kemungkinan besar dibunuh oleh Forseas Empyrean lagi pula, dengan metode Empyrean empat laut, murid itu akan ditemukan dimanapun dia bersembunyi. Sepertinya kalian semua telah mendengar tentang penguasa langit empat lautan. Namun kali ini, aku ingin memberitahu kalian semua bahwa penguasa langit empat lautan telah mengulurkan tangannya kepada sekte pencari keabadian kita. Bulan lalu, sebelas murid kami tiba-tiba menghilang ketika mereka melewati sekte Kiong. Sepuluh hari yang lalu, saya mengirim tim yang terdiri dari 20 orang ke sekte Kiong untuk menyelidiki masalah ini. Namun, 20 orang tersebut juga diserang oleh orang-orang Bahe Sekte. Meskipun orang-orang dari sekte Bahe menyamar, gerakan mereka dikenali oleh orang-orang dari sekte Bahe. Salah satu dari mereka melarikan diri dengan putus asa untuk melaporkan berita tersebut. Baru kemudian saya tahu bahwa masalah ini bukanlah rumor. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Berengsek. Sebenarnya ada hal seperti itu. Singbai menoleh dan menatap Siang Yang, Tuan Siang Yang, kamu seharusnya memberitahu guru ketika kamu mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Kamu seharusnya tidak menundanya sampai sekarang. Ketika sesuatu terjadi pada murid-murid itu, saya melaporkannya kepada guru. Namun, pada saat itu, Sekte 8 Harmoni tidak bisa dianggap enteng. Guru berkata bahwa kita tidak boleh bertindak gegabuh. Kata Siang Yang dengan wajah pahit. Kamu tidak perlu menyalahkan Siang Yang. Pada saat itu, kita memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Jika kita berurusan dengan 8 Sekte Harmoni, kita tidak akan berdaya. Terlebih lagi, Sekte 8 Harmoni jauh lebih kuat dari itu. Sekarang, bahkan jika kita bisa menelan Sekte 8 Harmoni, saya khawatir kita akan menderita kerugian besar. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Karena waktunya telah tiba, guru, kita tidak boleh membiarkan 8 Sekte Harmoni pergi. Sing Bai berdiri, menangkupkan tinjunya dan berkata, Guru, dalam 3 hari, para elit Sekte kita pasti akan dapat berkumpul di Sekte Pencarian Abadi. Saya memperkirakan akan ada setidaknya 100 ribu orang, dan ini orang-orang semuanya adalah ahli tahap ketiga dari alam abadi yang mendalam roh. Jika kita pergi ke Sekte 8 Harmoni, mereka pasti tidak akan bisa menghentikan kita. Guru, kapan kita akan bergerak? Tidak perlu terburu-buru. Kami masih perlu merumuskan rencana sebelum mengambil tindakan. Saya tetap mengatakan hal yang sama, jangan biarkan kebencian mempengaruhi penilaian Anda. Mustahil bagi kita menjadi satu-satunya yang mengetahui bahwa Empyrean 4 Laut telah melakukan hal seperti itu. Saya khawatir ada banyak orang yang memiliki dendam terhadap Sekte 8 Harmoni. Guru, bisakah kita meminjam kekuatan orang-orang ini untuk menghadapi 8 Harmoni Sekte? Kata Qin Qianlon. Tidak dibutuhkan. Suyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sebaiknya kita melakukan ini sendirian. Dan yang terbaik adalah bersikap tertutup dan tidak memberi tahu orang lain. Mendengar itu, Qin Qianlon langsung bertanya, Tuan, apa rencana Anda? Rencana. Suyun berpikir sejenak, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, aku punya banyak rencana. Apapun yang terjadi, pertama-tama aku akan membunuh Empyrean 4 Laut, lalu kita bisa membicarakan rencana selanjutnya. Dia berdiri, menatap lima orang di aula, dan berteriak, setelah kekuatan dikumpulkan, Wei Ming akan memimpin kelompok elit untuk berangkat, dan pergi ke Sekte 8 Harmoni untuk menimbulkan masalah, sisanya akan berputar-putar dan bersiap meluncurkan serangan mendadak, Faseles dan aku akan mengikuti di belakang Wei Ming, dan begitu kita memancing Empyrean 4 Laut keluar, kita akan segera bergerak. Ya, semua orang berdiri dan menangkupkan tinju mereka. Setelah kekuatan terkumpul, istirahatlah selama setengah hari, distribusikan sumber daya, lalu segera berangkat. 1048 Di aula yang gelap dan luas, samar-samar terdengar rengekan dan rangan tak berdaya. Dalam cahaya redup, seseorang dapat melihat sejumlah besar makhluk abadi, baik pria maupun wanita. Pada saat itu, makhluk abadi ini semuanya telanjang dan digantung dengan rantai berwarna tembaga. Beberapa dari mereka tidak sadarkan diri, sementara yang lain perlahan membuka mata. Mereka menatap dengan ngeri kekuali besar yang ditempatkan di tengah aula. Kuali itu berwarna hitam pekat, dan permukaannya diukir dengan wajah iblis yang ganas. Di bawah kuali ada anggota tubuh yang patah. Anggota badan ini seperti perancah, menopang kuali yang besar dan membengkak. Bagian atas kuali mengeluarkan asap hitam menyengat, dan lampu hijau menyala dari dalam. Tidak diketahui apa yang sedang disempurnakan, tetapi jika seseorang mendengarkan dengan cermat, mereka akan dapat mendengar teriakan yang datang dari dalam. Orang-orang yang menutup telepon menatap kuali dengan ngeri, dan tubuh mereka gemetar hebat. Heh, kasihan sekali. Lihat mereka, seperti apa rupanya? Kedua makhluk abadi yang berdiri di pintu masuk aula bersandar ke dinding dan memandang dengan mengejek ke arah orang-orang yang menutup telepon. Tidakkah menurutmu mereka terlihat seperti babi? Babi hutan dan babi betina? Hah, bukankah begitu? Hahaha. Ya, ya, hahaha. Tawa mengejek keduanya bergema di seluruh aula, tetapi tidak ada orang yang menutup telepon yang merasa marah. Mereka sudah dikelilingi oleh rasa takut dan sudah lama kehilangan emosi lainnya. Suara berderit terdengar, dan pada saat itu, pintu dibuka. Kedua orang yang masih tertawa terbahak-bahak itu segera berhenti dan buru-buru membungkuk kepada pendatang baru itu. Pendatang baru itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam. Dia membawa pedang dao panjang di punggungnya dan memegang kocokan ekor kuda di tangannya. Matanya yang cekung dengan santai menatap kedua murid di pintu masuk, lalu dia masuk tanpa mengucapkan sepatah katapun. Uh! Ketika lelaki tua itu masuk ke aula, suara rengekan segera terdengar. Kedengarannya seperti menangis, tapi juga seperti meronta. Ketakutan dan keputus asaan memenuhi seluruh aula. Orang tua itu memegang kocokan ekor kuda dan berjalan mengelilingi orang-orang ini. Matanya dengan cermat mengamati tubuh setiap orang. Akhirnya, tatapannya tertuju pada seorang pria dan seorang wanita. Buka kualinya. Orang tua itu berbalik dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, seluruh aula segera mendidih. Semua orang dengan panik menggoyangkan tubuh mereka seolah ingin melepaskan diri dari rantai besi yang mengikat pergelangan tangan mereka. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat melarikan diri. Orang-orang yang dulu disebut abadi ini kini seperti ikan ditalenan yang menunggu untuk disembeli. Iya tuan. Kedua murid itu buru-buru menangkupkan tangan mereka dan dengan cepat berjalan ke sisi kuali. Mereka masing-masing membuat segel tangan, dan tutup kuali yang berat segera melayang. Kabut yang mengjulang tinggi keluar dari dalam, disertai dengan sejumlah besar jeritan yang menyedihkan. Orang-orang yang digantung melihat ke dalam kuali, dan pemandangan mengerikan muncul di pandangan mereka. Di dalam kuali, ada mayat yang telah dipanggang hingga tidak terlihat seperti manusia. Mereka semua sudah mati, namun jiwa mereka bergelut di atas mayat tersebut, dan entah kenapa, jiwa mereka seakan terjepit oleh mayat tersebut, dan mereka tidak dapat melepaskan diri tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. Mereka hanya bisa menderita korosi dan pemanggangan api jahat di dalam kuali bersama dengan mayatnya, dan pemandangannya sangat tragis. Orang tua itu melihat ekspresi ketakutan di wajah orang-orang yang digantung, dan wajah tuanya yang serius benar-benar menunjukkan senyuman yang aneh. Dia berjalan ke sisi pria dan wanita itu, dan mengelilingi tubuh mereka. Dia mengelus janggut di dagunya dan berkata, tahap kedua dari alam abadi yang mendalam roh, fondasi yang bagus, jiwa yang kuat, peralatan yang bagus untuk memurnikan pil, tambahkan keduanya. Ya Tuhan. Kedua murid itu mengangguk. Mereka berjalan ke samping dan menarik rantai besi di dinding. Dalam sekejap, dua dewa yang digantung dengan rantai ditarik ke arah mulut kuali. Ah! Pria dan wanita itu menjerit nyaring. Meski tenaga mereka tak tersisa banyak, namun mereka tetap berhasil menemukan kekuatan untuk berjuang di saat-saat terakhirnya. Namun, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah berjuang. Kekuatan mereka telah tersegel, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari olah yang menakutkan ini. He he, karena kamu telah ditangkap olehku, kamu harus dengan patuh menjadi bahan pemurnian daging manusiaku. Ketika pil dewa ini ditempa dan dikonsumsi olehku, itu akan menjadi kehormatan bagimu, bukan? He 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 he. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Semakin banyak orang-orang ini berjuang, semakin takut mereka jadinya. Senyuman di wajah lelaki tua itu menjadi semakin lebar. Rantai besi itu menyeret pria dan wanita itu perlahan ke dalam kuali. Para tetua mengabaikan rengekan dan jeritan mereka dan hanya menatap mereka. Celepuk. Rantai besi yang mengikat pergelangan tangan mereka tiba-tiba putus, dan keduanya jatuh ke mulut kuali seperti layang-layang yang talinya dipotong. Hampir pada saat yang bersamaan ketika mereka berdua mendarat, tutup kuali yang berat segera ditutup. Api di bawah kuali tiba-tiba bertambah besar, dan nyala api yang mengerikan membakar kuali dengan hirup pikuk. Ah, ah. Jeritan melengking terdengar dari dalam kuali. Kuali itu bergetar sedikit. Jelas terlihat bahwa orang-orang di dalam sedang berjuang keras. Namun, ekspresi lelaki tua itu santai. Dia diam-diam memperhatikan kuali yang sedang berjuang. Hanya dalam beberapa saat, kuali menjadi tenang. Semuanya kembali normal. Hanya orang-orang yang digantung saja yang masih merintih dan menangis. Tempat ini seperti api penyucian. Orang tua itu menganggup puas. Dia berbalik dan berkata kepada kedua muridnya, Jaga kuali ini. Jangan biarkan apinya padam. Ya, tuan. Keduanya berkata dengan hormat. Mem. Orang tua itu menganggup dan berjalan keluar. Suara mendesing. Hembusan angin bertiup, dan sejumlah besar sosok terbang dengan kecepatan kilat menuju awan tebal biru tua seperti lautan di depan mereka. Awan tebal sangat luas dan tidak terbatas. Mereka menempati seluruh langit di depan mereka. Awannya begitu tebal sehingga bahkan Immortal Ki tidak bisa menembusnya. Jika orang masuk, kemungkinan besar mereka akan tersesat. Itu seperti tembok tebal yang menghalangi jalan di depan mereka. Namun, yang mengejutkan adalah terdapat bukaan besar di tengah lapisan awan tebal tersebut. Pembukaan ini sangat ajaib. Itu seperti sebuah pintu yang mengarah langsung ke sisi lain lapisan awan. Ini adalah gerbang Kiong. Menyebar dan bersembunyi. Wei Ming berteriak. Dia memimpin dan berlari ke sisi kanan pintu langit. Dia menggunakan seni abadi dan menghilang sepenuhnya. Ketika pengikut lainnya melihat ini, mereka langsung mengikutinya. Sebelum mereka mencapai pintu langit, mereka sudah menghilang tanpa jejak. Meskipun mereka tidak terlihat, mereka sebenarnya bersembunyi di samping, menggunakan kekuatan artefak abadi untuk menyembunyikan sosok mereka. Gunakan artefak abadi, kita tidak boleh membiarkan siapapun mendeteksi keberadaan kita. Yang terbaik adalah bersembunyi di sini, mengerti. Kata Wei Ming setelah dia menjadi tidak terlihat. Elder, tidak ada seorang pun di sini. Apakah kita perlu waspada terhadap siapapun? Seorang murid istana Linglong bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa bilang tidak ada orang di sini? Wei Ming mendengus dan berkata, hanya saja kalian belum melihatnya. Ini adalah pintu langit, dekat dengan gerbang delapan harmoni. Banyak lus imortal yang lewat di sini menghilang secara misterius. Jika kita tidak salah, kemungkinan besar mereka telah ditangkap oleh gerbang delapan harmoni. Jika tidak ada yang bersembunyi di sini, maka mereka berada di sisi lain gerbang delapan harmoni. Singkatnya, ada banyak trik di sini. Kita hanya perlu mengawasi mereka. Bagaimana jika seseorang muncul? Murid itu bertanya lagi. Wajah Wei Ming merosot saat mendengar ini. Selama itu seseorang dari gerbang delapan harmoni, bunuh mereka semua. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Iya. Semua orang berteriak. Sekelompok orang berjaga di depan pintu langit. Melihat kekejauhan, tidak ada seorang pun di sini. Setelah menunggu untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Saya yakin Tuhan akan segera datang. Yuanzu, silakan lihat. Saat ini, Wei Ming berbicara lagi. Seorang murid perempuan terbang keluar dan langsung berlari ke depan. Namun, dia tidak terbang lama sebelum dia kembali. Tetua, seseorang datang. Kata murid bernama Yuanzu. Apakah itu Tuhan? Wei Ming bertanya. Yang mulia, murid bernama Yuanzu itu sedikit curiga. Siapa yang dimaksud oleh sesepuh itu? Mendengar itu, Wei Ming terkejut sesaat. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tidak mengungkapkan masalah Suyun kepada murid-muridnya. Bahkan Xing Bai dan Qin Qianlon pun sama. Mereka hanya memberitahu murid-muridnya bahwa itu adalah aliansi. Antara beberapa sekte, itu saja. Dia terbatuk dan berkata, kalian semua harus tahu bahwa istana panjang daling kami telah membentuk aliansi dengan Aula Naga Tersembunyi, Istana Riang, dan sekte pencarian abadi, kan? Murid ini tahu. Semua orang mengangguk. Kalau begitu, Tuhan ini adalah pemimpin aliansi dari aliansi ini. Pemimpin aliansi, bolehkah saya bertanya apakah itu pemimpin sekte Qin Qianlon atau pemimpin sekte Xing Bai? Yuanzu bertanya lagi. Bukan keduanya. Jejak ketakutan melintas di mata Wei Ming, dan dia berkata dengan suara rendah, dialah yang membunuh Kuiyang, pelindung dari sekte pencarian abadi. Kekuatannya sebenarnya jauh di atas kita. Ah, semua orang terkejut. Mengenai urusan Tuhan, kalian semua tidak perlu mengatakannya lagi. Singkatnya, mengikuti Tuhan ini hanya akan lebih baik daripada mengikuti Kuiyang. Kalian semua hanya perlu memahami poin ini. Aku akan membawa kalian semua. Kalian semua tidak akan dirugikan. Wei Ming berbicara sekali lagi. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak, dan dia buru-buru menambahkan. Dia memiliki niat untuk menjadikan kelompok murid ini sebagai bawahannya yang terpercaya, dan itu akan tergantung pada apakah murid-murid ini memiliki kemampuan untuk memahaminya. Sebenarnya, Wei Ming tahu tentang murid-murid ini, meskipun mereka semua adalah murid elit, tetapi di masa lalu, Kuiyang tidak mempedulikan mereka, dan banyak misi sulit di Istana Panjang Daling ditugaskan kepada mereka untuk diselesaikan, tapi hal-hal yang mereka peroleh hanyalah hadiah standar, dan Kuiyang jarang menanyakannya, meskipun para elit ini tidak mengatakan apa-apa, tetapi para elit ini masih memiliki simpul di hati mereka, orang-orang seperti itu, jika orang lain tidak peduli dengan mereka. Mereka tidak akan segan berpisah dengan orang lain. Murid mengerti. Yuan Zhu mengangguk. Lalu, bagaimana pakaian orang-orang yang kamu ketahui? Mereka semua berpakaian berbeda, pakaian mereka tidak sama. Mereka kemungkinan besar bukan orang-orang kita, hati-hati. Wei Ming berteriak. Semua orang mengangguk, dan segera bersembunyi. Segera, beberapa sosok muncul di kejauhan, semuanya adalah pembudidaya nakal. 1049 Ada total lima pembudidaya nakal, budidaya mereka tidak buruk, mereka semua berada di alam abadi roh yang mendalam, tetapi dari kelihatannya, mereka tidak memakai lencana perintah sekte abadi di pinggang mereka, mereka seharusnya tidak berasal dari sekte abadi, dan pakaian mereka tidak seragam, dapat dilihat bahwa mereka adalah kultifator tunggal. Mengapa makhluk abadi nakal ini datang ke sini? Yuan Zhu mengalihkan pandangannya dan bertanya, Elder, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu dan lihat, jika mereka ingin pergi, biarkan saja. Wei Ming berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, semua orang mengangguk dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Para pembudidaya nakal ini datang ke depan gerbang langit dan mengamati gerbang langit yang megah. Setelah berhenti sejenak, mereka memasuki gerbang langit. Melihat itu, Wei Ming dan yang lainnya diam-diam mengikuti. Gerbang langit itu sangat panjang, atau bisa dikatakan lautan awan cukup tebal. Seolah-olah semua orang sedang berjalan melalui terowongan yang panjang. Saat mereka berjalan ke depan, mereka dapat melihat cahaya di depan mereka, tetapi tidak peduli seberapa jauh mereka berjalan, mereka tidak dapat mencapai ujung. Para pembudidaya nakal ini tidak waspada sama sekali. Setelah memasuki gerbang langit, selain mendesah melihat keajaiban gerbang langit, mereka tidak melakukan apapun. Gerbang langit yang panjang tampak sepi. Bahkan jika seseorang berbicara dengan suara rendah, mereka akan dapat mendengarnya dengan jelas di gerbang langit. Hanya itu saja. Bahkan sebelum mereka sempat keluar dari gerbang langit, tiba-tiba, dari depan dan belakang gerbang langit, semburan cahaya hijau memancar. Cahaya itu berubah menjadi jaring, depan dan belakang, dan dengan kecepatan yang mencengangkan, ia melesat menuju kelompok pembudidaya nakal di tengah. Para penggarap nakal itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan berteriak, hati-hati. Mereka dengan cemas mengaktifkan harta abadi mereka untuk mempertahankan diri, tetapi ketika jaring itu meledak, jaring itu langsung menembus pertahanan mereka dan mengenai tubuh mereka. Kelompok orang ini bahkan tidak sempat melakukan gerakan apapun sebelum mereka terbungkus oleh kedua jaring tersebut, dan semuanya jatuh ke tanah. Mereka seperti sekelompok ayam, tidak dapat bergerak meskipun mereka menginginkannya. Apa yang sedang terjadi? Kakak, aku tidak bisa menggunakan energi abadi di tubuhku. Ini sangat tidak nyaman, aku merasa meridian abadi di tubuhku tercekik oleh jaring aneh ini, dan aku bahkan tidak bisa menggerakkannya. Beberapa orang meronta dan berteriak kesakitan. Namun, itu tidak ada gunanya. Saat ini, dari depan dan belakang gerbang langit, lebih dari sepuluh pria dan wanita berseragam keluar. Orang-orang ini memegang pedang di tangan mereka dan berjalan menuju para pembudidaya nakal yang terjebak dalam jaring. Para pembudidaya nakal ini tidak tahu di mana mereka bersembunyi atau bagaimana mereka muncul. Orang-orang ini berjalan ke arah kelompok pembudidaya nakal dan mengelilingi mereka. Ikannya tidak gemuk. Saya tidak tahu apakah guru akan puas. Tidak peduli apa, mereka masih sekelompok rekan di alam abadi yang mendalam roh, bahkan jika mereka baru saja memasuki alam abadi yang mendalam roh, itu sudah cukup. Kita belum menangkap ikan apapun selama berhari-hari. Saudara senior dan junior lainnya semuanya mendapatkan hasil panen yang melimpah. Jika kita tidak menyerahkan beberapa barang, guru akan marah. Berbeda dengan mereka, mereka bisa pergi ke tempat lain untuk menangkap ikan. Terlalu banyak hal yang terjadi di sini, dan ikan tidak mau berenang di sini. Meski ada beberapa pemarah, mereka tidak akan seberuntung itu setiap saat. Siapa yang meminta kita menjadi lebih lemah dari orang-orang itu? Kita hanya bisa menerima nasib kita. Huh, karena kita berhasil menangkap ikan, kita mendapatkan sesuatu darinya. Berhentilah mengeluh dan cepat kembali ke sekte. Iya, yang abadi berjalan menuju jaring saat mereka berbicara. Para penggarap nakal merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka melihat orang-orang yang berjalan ke arah mereka dengan ngeri. Ikan, orang-orang ini sebenarnya menyebut mereka ikan. Bukankah mereka manusia? Apa yang dilakukan orang-orang ini? Siapa mereka? Ketakutan memenuhi hati para penggarap nakal. Siapa kamu? Kami tidak punya permusuhan dengan Anda. Jika kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun, mohon maafkan kami. Salah satu penggarap nakal berteriak dengan suara gemetar. Namun, saat dia selesai berbicara, yang menyambutnya adalah tendangan yang kuat. Bang! Perut pria itu ditendang, dan kekuatan yang melonjak membuat mereka terbang ke awan. Namun, sebelum mereka bisa terbang jauh, mereka ditarik kembali dan jatuh dengan keras ke awan. Melihat pria yang baru saja berbicara, dia sebenarnya pingsan dan kehilangan kesadaran. Dadanya dipenuhi daging dan darah, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan tendangan itu. Jangan bertanya terlalu banyak, kalau tidak kamu akan menderita. Pria yang menendang mereka mendengus dan melambaikan tangannya, bawa mereka kembali. Ya, kakak. Yang abadi menganggup dan mulai menjaga jaring. Para pembudidaya nakal yang dimasukkan ke dalam jaring kecil diangkat oleh makhluk abadi dan terbang keluar dari gerbang kiong. Kamu, kamu akan membawa kami ke mana? Ayo kita pergi, ayo kita pergi. Para bajingan abadi panik dan berteriak sekuat tenaga. Kemana kami akan membawamu? Tentu saja, delapan sekte persatuan. Seorang abadi berbalik dan berkata dengan santai. Delapan sekte persatuan. Anda, Anda berasal dari delapan sekte persatuan. Para dewa nakal tertegun beberapa saat sebelum mereka berteriak serempak. Suara mereka kacau. Tuan, kami. Kami hanyalah kultifator nakal yang ingin bergabung dengan delapan sekte persatuan. Kami datang ke sini hari ini untuk bergabung dengan delapan sekte persatuan. Tuan, tolong biarkan kami pergi. Ya, para senior, kami. Kami telah berhati-hati sejak kami memasuki wilayah delapan sekte persatuan. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka menjelaskan dan memohon, berharap pihak lain akan melepaskan mereka. Namun, makhluk abadi nakal ini terlalu naif. Bergabunglah dengan delapan sekte persatuan. Huh, tahukah kamu bahwa delapan sekte persatuan telah berhenti menerima murid baru-baru ini? Suara surgawi terdengar dingin ketika dia berkata, Jangan bicara omong kosong. Karena kamu telah ditangkap oleh kami, maka jagalah sikapmu. Kalau tidak, aku tidak keberatan memotong lidahmu, mematahkan lengan dan kakimu, dan membawamu kembali. Tuan hanya ingin kamu hidup. Dia tidak peduli apakah kamu cacat atau tidak. Ah! Para dewa nakal menjadi pucat ketika mereka mendengar itu. Ayo pergi! Yang abadi mengabaikan tangisan para abadi yang nakal dan berjalan maju. Para makhluk abadi yang nakal putus asa. Mereka memandang yang abadi tanpa daya dan tidak lagi berbicara. Mereka tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Namun, pada saat ini, para dewa yang hendak menangkap para penggarap keliling dan kembali ke gerbang delapan harmoni menghentikan langkah mereka. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke depan dengan ekspresi serius, hanya untuk melihat kekosongan di depan mereka tiba-tiba berubah. Kemudian, sejumlah besar dewa keluar dari sana. Ada tamu tak diundang. Para murid dari delapan sekte persatuan mendengus. Kakak senior, masih ada lagi di belakang kita. Terdengar teriakan kaget. Para murid sekolah delapan harmoni melihat ke belakang secara serempak. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat mereka gemetar ketakutan. Ada banyak sekali orang di belakang mereka. Mereka hampir menutup seluruh gerbang kiong, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Mengapa mereka tidak menyadarinya ketika mereka mendekat? Mungkinkah belalang sembah mengintai jangkrik tanpa menyadari keberadaan Oriole di belakangnya? Para murid dari delapan sekte persatuan bingung. Mereka hanya dapat memikirkan satu kemungkinan. Bahwa kultivasi orang-orang ini terlalu kuat. Sepertinya guru benar. Delapan sekte persatuan memang melakukan beberapa hal kotor. Huh, menggunakan orang hidup untuk berkultivasi. Apakah menurut Anda-anda layak disebut abadi? Saya pikir bahkan iblis pun tidak bisa menandingi Anda. Wei Ming berjalan ke depan dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin sambil menatap yang abadi. Siapa kamu? Murid dari delapan sekte persatuan bertanya dengan suara yang dalam. Beraninya kamu. Beraninya kamu berbicara kepada tetua kami dengan nada seperti itu. Tahukah Anda bahwa orang yang berdiri di depan Anda adalah tetua terkenal dari istana Dalilinglong, Wei Ming? Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Tanpa menunggu Wei Ming berbicara, murid-murid di sampingnya mulai berteriak. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi para murid gerbang delapan harmoni berubah, dan mereka memandang Wei Ming dengan kaget. Kamu, kamu Wei Ming. Karena kamu tahu ini aku, maka menyerahlah dengan patuh. Jangan buang energi semua orang. Wei Ming berkata dengan acuh tak acuh. Suaner mengangkat tangannya dan melambai, tangkap mereka hidup-hidup. Iya, pena tua. Para elit istana Dalilinglong segera menyerbu ke depan dan menyerang orang-orang dari delapan sekte persatuan. Menghadapi begitu banyak lawan yang kuat, orang-orang dari delapan sekte persatuan tahu bahwa mereka tidak bisa menang. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah memberi tahu sekte tersebut sesegera mungkin. Cepat, tahan mereka, Liu Yu. Cepat dan beri tahu Master Sekte. Iya. Murid delapan sekte persatuan bernama Liu Yu buru-buru mengeluarkan alat ajaibnya dan ingin mengirim sinyal. Namun, saat dia hendak bergerak, sambaran petir biru tiba-tiba keluar dari depan. Anehnya, petir itu melewati kerumunan dan langsung menyambar orang bernama Liu Yu. Dalam sekejap, tubuh orang tersebut berubah menjadi abu dan dia mati. Jiwanya melayang keluar, tapi tidak terbang lama sebelum disambar petir lagi dan lenyap seluruhnya. Adegan seperti itu segera mengintimidasi orang-orang dari delapan sekte persatuan. Kamu berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Wajah Wei Ming menjadi gelap dan nadanya dipenuhi amarah. Aku tidak akan memberimu banyak kesempatan. Sekarang, kamu menyerah dengan patuh, atau aku akan mengirimu sendiri ke jalanmu. Tentukan pilihanmu. Jika ada yang berani melakukan trik apapun, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Semuanya kamu bisa mati. Saat suaranya jatuh, niat membunuh yang kental meluap dari tubuh Wei Ming. Semua orang gemetar, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani berpikir untuk melawan. Para murid elit Istana Panjang Dali mengambil tali yang telah mereka persiapkan sebelumnya dan mengikat semuanya. Ini bukan tali biasa, tapi tali abadi. Setelah diikat, mereka bisa menekan kekuatan abadi yang abadi, membuat mereka tidak bisa melawan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka semua untuk dapat ditundukkan. Tetua, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Pada saat ini, Yuan Zhu menunjuk ke arah Rock Immortals yang masih terjebak di jaring dan bertanya. Haruskah kita membunuh mereka? Seorang murid di sampingnya bertanya. Membunuh mereka, Wei Ming mengusap dagunya dan merenung sejenak. Kemudian, dia berjalan menuju jaring dan bertanya kepada orang-orang di dalamnya. Sepertinya aku pernah mendengar kamu berkata bahwa kamu sedang bersiap untuk bergabung dengan delapan sekte persatuan, kan? Para dewa nakal telah melihat metode Wei Ming dan yang lainnya, jadi mereka secara alami sangat takut pada Wei Ming. Namun, tidak ada yang berani menjawab pertanyaannya. Wei Ming, penatua Wei Ming, kami, kami, kamu hanya perlu menjawab ia atau tidak. Aku. Aku, Rock Immortal ragu-ragu untuk waktu yang lama, namun pada akhirnya, dia masih menganggup dan berkata dengan suara gemetar, Ya. Ya. Wei Ming berdiri, berbalik dan berkata kepada Yuan Zhu, bawa mereka dan sembunyi dulu. Tuhan akan segera tiba, serahkan mereka kepada Tuhan dan lihat bagaimana dia berencana menghadapinya. Ya, penatua. 1050. Ketika Su Yun mengikuti tentara dan bergegas ke pintu kubah, Wei Ming telah mengambil kendali penuh atas tempat itu. Tidak hanya itu, bahkan murid-murid yang dikirim oleh delapan harmoni sekte telah ditangkap hidup-hidup, yang sangat mengejutkan Su Yun. Bagus sekali. Su Yun, yang mengenakan jubah hitam pekat dan ditemani oleh Wei Ming, tiba di depan murid-murid delapan harmoni sekte, dan mengalihkan pandangannya ke arah mereka, bersama dengan beberapa dewa tersebar. Bawahan ini menangkap beberapa orang ini, tetapi mengingat mereka mungkin membantu rencana kita, saya tidak mengeksekusi mereka. Ada juga beberapa dewa tersebar, bawahan ini juga merasa ada yang aneh pada mereka, jadi saya tinggalkan mereka. Di belakang, Tuhan, tolong tangani mereka. Wei Ming berkata dengan hormat kepada Su Yun. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya sambil berpikir, tatapannya berhenti pada beberapa orang, dan setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya berbicara. Kamu berasal dari delapan harmoni sekte. Ya, ya, Tuhan, kami, kami tidak ingin mati, bisakah, tidakkah Anda membunuh kami? Orang-orang dari delapan harmoni sekte segera berteriak dengan suara gemetar. Kamu tidak ingin mati, baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Su Yun berjongkok dan melihat orang-orang dari delapan harmoni sekte yang merangkak di tanah. Di bawah jubah hitam pekat ada wajah yang aneh dan suram. Ketika orang-orang dari delapan harmoni sekte mendengar ini, mereka semua tercengang. Pria yang memimpin berkata dengan suara gemetar, guru, apakah yang dikatakan guru itu benar? Selama aku menanyakan sesuatu padamu, kamu akan menjawabnya. Aku jamin kamu akan bisa hidup dengan baik. Kata Su Yun. Tentu, ya, menguasai, menguasai, apapun yang ingin kamu tanyakan, aku akan memberitahumu. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Menguasai, tanyakan saja, pria itu sepertinya meraih sedotan penyelamat saat dia berteriak dengan suara melengking. Heh, melihat kamu begitu patuh, aku akan memberimu kesempatan. Su Yun berdiri dan menatap mereka dari atas, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, izinkan aku bertanya padamu, untuk apa Forceas Empyrean mengirimmu ke sini? Guru, guru mengirim kami ke sini. Untuk, untuk menangkap beberapa dewa dan membawanya kembali untuknya. Untuknya, pria itu ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, agar dia memurnikan pil untuk meningkatkan basis budidayanya. Su Yun mengerutkan kening, memperbaiki pil. Pil jenis apa yang kamu buat? Dikatakan bahwa ini adalah jenis pil dari alam jahat yang dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, tapi, pil ini tidak lazim, bahan-bahan yang digunakan juga tidak lazim, dan bahan utamanya bukanlah yang disebut harta surga. Dan bumi, tetapi yang abadi dengan kekuatan yang abadi. Dikatakan bahwa ketika memurnikan pil ini, semakin banyak yang abadi dimasukkan, semakin kuat kekuatan abadi yang diberikan oleh pil tersebut, dan semakin tinggi alamnya. Saya mendengarnya dari beberapa kakak dan adik senior dari guru, mereka mengatakan bahwa alih-alih mengatakan bahwa pil ini menganugerahkan kultivasi, itu lebih seperti mengatakan bahwa pil ini adalah wadah untuk mencuri budidaya yang abadi, dan ketika yang abadi dilemparkan ke dalam kuali untuk memurnikan pil, budidaya yang abadi akan terjadi. Semua dituangkan ke dalam pil. Dan setelah meminum pil tersebut, budidaya di dalamnya akan ditransfer dengan sempurna kepada orang yang meminum pil tersebut. Jadi. Jadi. Jadi, Empyrean Empat Laut mengirimmu ke sini untuk menangkap makhluk abadi untuk memurnikan pil. Su Yun bertanya. Iya-iya. Kapan kalian mulai? Apakah Anda bertanya kapan guru mulai, atau Anda bertanya kapan saya mulai? Apa bedanya? Dua tahun lalu, guru mengirim kami murid untuk menerima hal ini. Di masa lalu, sepertinya ada saudara dan saudari senior lainnya yang mengambil alih, tetapi setelah sesuatu terjadi pada mereka, kami mengambil alih. Adapun ketika guru mulai menangkap makhluk abadi untuk menyempurnakan pil jahat ini, saya tidak tahu. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Dikatakan bahwa ketika mereka menangkap yang abadi, yang abadi melarikan diri dan menarik musuh. Meskipun guru mengusir musuh yang abadi, kemarahannya tidak hilang, dan dia melemparkan sekelompok saudara laki-laki dan perempuan senior ke dalam kuali. Tindakan empirean empat lautan, aku khawatir dia bahkan tidak sebanding dengan iblis. Suyun mencibir, tapi setelah beberapa saat, senyumannya berhenti, dan dia bertanya, apa yang kamu katakan tadi? Apakah Anda masih memiliki banyak poin? Itu benar, guru telah menyiapkan lebih dari 20 poin, dan ada juga sekelompok murid yang bertugas berkeliaran dan menangkap orang. Karena permintaan harian untuk pil ini sangat tinggi, setidaknya 10 makhluk abadi perlu digunakan sebagai bahan daging manusia untuk memurnikannya. Murid itu berkata dengan suara rendah. Ketika kata-kata ini jatuh, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan amarahnya. Bajingan, 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 agar delapan harmoni sekte Anda melakukan hal seperti itu, apakah Anda masih layak untuk tinggal di dunia abadi? Apakah Anda tidak takut merusak Yuanda Anda dan tidak dapat mencapai dao besar di masa depan? Tetua, pemimpin aliansi, ayo bunuh saja semua orang ini. Bajingan ini tidak pantas hidup di dunia ini. Brengsek. Menurutku iblis dan iblis dianggap baik dibandingkan mereka. Semua orang berkata dengan marah. Meskipun banyak orang pernah melakukan hal-hal memalukan di masa lalu, tidak peduli apapun yang terjadi, tidak ada seorang pun yang akan melakukan hal yang benar-benar tidak manusiawi. Menggunakan orang sebagai bahan untuk meramu pil, dan orang yang masih hidup, jika berita ini menyebar, mungkin akan mengejutkan seluruh dunia abadi. Kamu tidak perlu marah. Suyun mengangkat matanya dan menatap muram pada murid-murid delapan harmoni sekte. Namun, senyuman tersungging di bibirnya, di matamu, apakah tindakan empirean empat laut itu baik atau buruk? Tentu saja, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Lalu kenapa kamu masih membantunya? Jika kita tidak membantunya, maka kita akan dilempar ke dalam kuali. Saya ingat ada seorang murid yang melaporkan masalah ini ke pengadilan abadi, tetapi pengadilan abadi tidak dapat berbuat apa-apa kepada guru. Disiksa sampai mati oleh guru, dan jiwa serta tubuhnya dilemparkan ke dalam kuali. Sungguh menyedihkan, kami takut, dan hanya bisa melakukan sesuatu untuknya. Saya mengerti. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dia tidak bertanya lagi kepada murid-murid delapan harmoni sekte, dan mengalihkan pandangannya ke dewa tersebar. Tuan, kami tidak bersalah, kami hanyalah beberapa dewa yang tersebar, kami ingin melekatkan diri pada sekte abadi untuk berkultivasi, kali ini, kami hanya ingin bergabung dengan sekte delapan harmoni, kami tidak tahu bahwa sekte delapan harmoni memiliki hal seperti itu. Suatu hal yang tidak pantas, guru, mohon, mohon biarkan kami pergi. Melihat Suyun sedang melihat mereka, dewa tersebar segera berteriak. Apakah kamu benar-benar hanya sekelompok dewa tersebar? Apakah kamu datang ke sini hanya untuk bergabung dengan delapan harmoni sekte? Suyun menatap mereka. Sangat, orang itu tidak berani menatap langsung ke mata Suyun, dan menundukkan kepalanya. Saya harap kalian tidak berbohong kepada saya. Suyun menoleh, dan berkata kepada Wei Ming dan yang lainnya yang berdiri di samping, gunakan teknik hebat yang luar biasa pada mereka, dan lihat apakah mereka berbohong kepada kita. Baik tuanku. Wei Ming menganggup dan menatap orang-orang di sampingnya. Segera, dua murid keluar dan berjalan menuju mereka. Ketika para pembudidaya nakal melihat ini, wajah mereka menjadi sangat pucat. Mereka lupa bahwa Wei Ming adalah seorang tetua Istana Dali. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui teknik Istana Dali? Beberapa dari mereka diam-diam saling memandang, dan bisa melihat ketakutan dan kekhawatiran di mata satu sama lain. Kedua murid itu semakin dekat. Akhirnya, pemimpin dewa tersebar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tiba-tiba berbaring di tanah dan mengertakkan gigi, Tidak perlu, tuanku, saya bersedia mengatakan yang sebenarnya. Oh, kebenaran. Apa, bukankah kalian mengatakan yang sebenarnya sebelumnya? Kata Su Yun. Uh, itu. Baiklah, beritahu aku siapa kalian yang pertama. Kami dari Istana Kekaisaran Jingyu. Pria itu berkata dengan suara rendah. Istana Kekaisaran Jingyu. Singbai yang berdiri di belakang Su Yun mengerutkan kening, dan berkata, apakah orang-orang Istana Kekaisaran Jingyu juga tahu tentang masalah tercelah dari delapan harmoni sekte. Ini, Hallmaster hanya mendengar sedikit tentang hal itu, dan belum yakin. Kali ini, kali ini bukan untuk masalah ini. Lalu mengapa Hallmaster Lin mengirimmu ke delapan harmoni sekte? Su Yun bertanya. Karena itu, pria itu justru menjadi ragu-ragu, ragu-ragu dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Melihat itu, Su Yun menjentikkan jarinya, Wei Ming. Baik tuanku. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Pria itu berkata dengan cemas. Tidak perlu, gunakan saja teknik hebat yang luar biasa, aku terlalu malas untuk mendengarkan. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Lagipula, Su Yun tidak tahu apakah kata-katanya benar atau salah, jadi dia sebaiknya menggunakan teknik hebat yang sangat indah, yang lebih nyaman dan tentram. Wei Ming segera menginstruksikan kedua murid itu untuk melakukan pekerjaannya. Saat ini, pria itu diliputi penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan langsung menjawabnya. Jika dia menggunakan teknik luar biasa, bukankah dia akan mampu melihat semua rahasia yang ada di dalam hatinya? Pada akhirnya, mereka adalah elit dari Istana Agung yang indah. Meskipun penggunaan teknik hebat yang luar biasa tidak dapat dibandingkan dengan Wei Ming dan Ku Yi Yang, mereka masih sangat mahir. Setelah beberapa saat, kedua murid itu melaporkan informasi yang mereka mata-matai kepada Su Yun. Ternyata paralus imortal ini berasal dari Istana Kekaisaran Jingyu. Setelah Lin Yu Jing dari Istana Kekaisaran Jingyu mengetahui bahwa aliansi sekte abadi telah menderita kesakitan karena para elit mereka dimusnahkan sepenuhnya, dia segera mengirim beberapa murid ke semua sekte abadi, menggunakan nama Dewa Longgar untuk memasuki sekte mereka. Untuk memantau pergerakan mereka. Di masa lalu, Lin Yu Jing hanya memantau pergerakan sekte abadi ini dari luar, tapi kali ini, dia berharap bisa menyusup ke lingkaran dalam pihak lain, atau bahkan ke inti para petinggi. Tujuan Lin Yu Jing melakukan hal ini secara alami sangat sederhana, yaitu untuk memudahkan dia mencaplok sekte abadi ini di masa depan. Nyatanya, Dewa-Dewa Longgar ini tidak memiliki budidaya roh abadi yang mendalam seperti yang mereka lihat di permukaan, budidaya sejati mereka berada pada tahap ketiga dari roh abadi yang mendalam, dan setelah memasuki sekte abadi yang ditunjuk, mereka secara bertahap akan melepaskan budidaya mereka dan pulih. Ke tahap ketiga dari spirit mendalam abadi. Orang-orang biasa akan berpikir bahwa mereka berbakat dan memiliki kemampuan luar biasa, dan dalam sekte abadi, tahap ketiga dari roh abadi yang mendalam setidaknya adalah murid elit. Jika mereka bisa menjadi murid elit atau bahkan lebih tinggi, maka informasi yang mereka peroleh akan lebih komprehensif dan cepat, yang akan sangat membantu istana kekaisaran Jingyu. Dan setelah memasuki sekte abadi yang ditunjuk, mereka secara bertahap akan melepaskan budidaya mereka dan pulih ke tahap ketiga dari roh abadi yang mendalam. Orang-orang biasa akan berpikir bahwa mereka berbakat dan memiliki kemampuan luar biasa, dan dalam sekte abadi, tahap ketiga dari roh abadi yang mendalam setidaknya adalah murid elit. Jika mereka bisa menjadi murid elit atau bahkan lebih tinggi, maka informasi yang mereka peroleh akan lebih komprehensif dan cepat, yang akan sangat membantu istana kekaisaran Jingyu. Dan setelah memasuki sekte abadi yang ditunjuk, mereka secara bertahap akan melepaskan budidaya mereka dan pulih ke tahap ketiga dari roh abadi yang mendalam. Orang-orang biasa akan berpikir bahwa mereka berbakat dan memiliki kemampuan luar biasa, dan dalam sekte abadi, tahap ketiga dari roh abadi yang mendalam setidaknya adalah murid elit. Jika mereka bisa menjadi murid elit atau bahkan lebih tinggi, maka informasi yang mereka peroleh akan lebih komprehensif dan cepat, yang akan sangat membantu istana kekaisaran Jingyu. Tahap ketiga dari spirit mendalam abadi setidaknya adalah murid elit. Jika mereka bisa menjadi murid elit atau bahkan lebih tinggi, maka informasi yang mereka peroleh akan lebih komprehensif dan cepat, yang akan sangat membantu istana kekaisaran Jingyu. Tahap ketiga dari spirit mendalam abadi setidaknya adalah murid elit. Jika mereka bisa menjadi murid elit atau bahkan lebih tinggi, maka informasi yang mereka peroleh akan lebih komprehensif dan cepat, yang akan sangat membantu istana kekaisaran Jingyu. Orang-orang ini memiliki budidaya tahap ketiga dari alam abadi roh yang mendalam, jadi mereka secara alami tidak takut pada orang-orang dari delapan harmoni sekte. Namun setelah orang-orang dari sekte delapan harmoni muncul, mereka segera mengubah rencana dan sengaja menangkap mereka, karena orang-orang tersebut sudah mengatakan bahwa sekte delapan harmoni tidak akan merekrut orang baru, jadi meskipun mereka pergi ke sekte delapan harmoni, mereka tidak akan bisa masuk. Karena itu masalahnya, mereka memutuskan untuk membunuh orang-orang dari sekte delapan harmoni, menyamar sebagai mereka dan menyelinap masuk, dan kemudian memikirkan cara untuk tetap berada di sekte delapan harmoni, tetapi penyamaran bukanlah hal yang mudah. Mereka tidak hanya harus memastikan bahwa ki dan penampilan mereka sama, mereka juga harus memastikan bahwa tindakan dan nada suara mereka sama, jika tidak, akan sangat mudah bagi orang lain untuk mengetahuinya, jadi orang-orang ini berencana untuk mengikuti mereka selama jangka waktu tertentu dan mengamati mereka. Sebelumnya, ketika mereka memohon belas kasihan di gerbang langit, itu hanya untuk mengamati mereka lebih lama, tapi mereka tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, Su Yun dan yang lainnya akan datang dan menimbulkan masalah. Setelah mengetahui semua ini, Su Yun hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Orang-orang ini hanyalah murid yang dikirim Lin Yu Jing sebagai mata-mata, dan mereka sudah memiliki kecerdasan dan kekuatan seperti itu. Jika mereka adalah elit istana bulu, kekuatan seperti apa yang mereka miliki? Su Yun menggaruk dagunya dan mulai berpikir. Terima kasih.